Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, selamat sore semuanya Apa kabaran hari ini? Semuanya sehat ya Baik Sebelum kita mengawali perkuliahan Semoga perkuliahan ini membawa keberkahan buat kita Marilah kita awali dengan doa ya Kalau sebuah tingkatnya silahkan pilih doa Semoga masih tidak memasukkan perkuliahan Semoga kita memasukkan perkuliahan Jadi kita berdoa meletakkan kemarin kepercayaan kita Masih-masih berdoa Baik, terima kasih Baik Baik, pada kesempatan pertemuan pertama ini Kita akan mulai dengan kontrak perkuliahan ya Kontrak perkuliahan untuk mata kuliah Manajemen sumber daya manusia ya Sudah tahu ya tentang manajemen sumber daya manusia? Tahu ya Di antaranya diri kita Perubahan manusia Betul? Manajemen sumber daya manusia Dan ketiga adalah bagaimana kita mengatur manusia Baik, kita awali perkuliahan kita dengan kontrak perkuliahan Untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia Dan Keterlambatan selama 15 menit Tanpa berkongritahuan terlebih dahulu Maka perkuliahan bisa ditiadakan Bahkan kalau mahasiswa yang terlambat Maka tidak boleh masuk di dalam kelas Ya Kemudian yang ketiga Mahasiswa harus berpenampilan rapi Yang menggunakan meja dan sepatu Dan tidak bicara dengan rekannya di kelas Dan tidak mengganggu jalannya terpuliahan Kemudian yang keempat Ketidakhadiran mahasiswa dengan sakit atau bijin Wajib dibuktikan dengan surat keterangan secara tertulis Yang disampaikan ke ketua tingkat Dan ketua tingkat menyampaikan ke dosen penganggung mata kuliah Yang kelima Mahasiswa mempunyai hak untuk mengikuti ujian akhir semester atau UAS Jika A. Prosentase kehadiran mahasiswa selama satu semester minimal 75% dari total perkuliahan tatap buka Minimal 11 kali pertemuan Kemudian yang B. Pengumpulan tugas yang diberikan baik online maupun offline Ini kewajiban mahasiswa Sampai sini Paham ya? Paham Baik Nanti saya akan berikan langsung untuk bertanya Baik selanjutnya Kriteria penilaian Aspek-aspek yang dinilai Di dalam penentuan nilai akhir itu melibuti Kehadiran sebanyak 10% Kemudian tugas-tugas itu 20% Kemudian ujian tengah semester 30% Dan ujian akhir semester sebesar 40% Kemudian hasil pembelajaran Akan dimilai dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan akademik yang benar Yaitu Untuk skor nilai A Itu harus mencapai nilai akhir Dengan nilai 80 sampai dengan 100 Untuk nilai AB Itu harus mencapai 73 sampai dengan 79,9 Kemudian untuk nilai B Itu 66 sampai dengan 72,9 Kemudian untuk nilai B Itu nilai 59 sampai dengan 62,9 Kemudian nilai C Itu dengan poin 52 sampai dengan 58,9 Untuk nilai CD Itu 45 sampai dengan 51,9 Untuk nilai D Itu 40 sampai 44,9 Sedangkan nilai terakhir adalah Yang poinnya 0 Yaitu dengan nilai A Yaitu antara 0 sampai dengan 30 9,9 Baik, selanjutnya Materi perkuliahan selama satu semester Ini ada 16 kali pertemuan Dalam 16 kali pertemuan Kita akan kuliah secara aktif 16 kali pertemuan Dalam 16 kali pertemuan Kita akan kuliah secara aktif Itu sebanyak 14 kali pertemuan Itu sebanyak 14 kali pertemuan Pertemuan ke-8 itu UTS Dan pertemuan ke-16 itu adalah puas Ya, hujan akhir semester Ini materi dari Matau kuliah manajemen sumber daya manusia Pertemuan pertama kita Sampaikan Pertemuan perkuliahan dan Materi awal itu adalah Sejarah manajemen sumber daya manusia Kemudian materi yang kedua Itu adalah pengertian Manajemen sumber daya manusia Pertemuan yang ketiga Di materi yang ketiga Fungsi manajemen sumber daya manusia Yang ke-4 Kedua manajemen sumber daya manusia Yang ke-5 arti cemping yang ada Sumber daya manusia Ke-6 Ya, pertemuan ke-6 itu desain Dan analisis pekerjaan Yang ke-7 Perencanaan sumber daya manusia Yang ke-8 Penarikan sumber daya manusia Yang ke-9 seleksi Yang ke-10 Orientasi trading dan kekembangan Yang ke-11 Perencanaan karir Yang ke-12 Penilaian prestasi kerja Atau personal rate Yang ke-13 Kompensasi Atau penggajian Atau imbalan Yang ke-14 adalah Pemberhentian Dan pensiun Baik, ini materi Perkulian kita yang Akan saya masukkan Dalam RPS ya Di pancangan pembelajaran semester Baik Di kontrak perkulian Ada yang mau ditanya, silakan Apabila terjadi hujan Apabila 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 ada kondisi alam ya Hujan atau banjir Kondisi alam Hujan dan banjir Itu memang Sudah tidak akan bisa kita hindari Karena memang Bukan kita yang merencanakan Jadi Hal-hal yang tidak disengaja Atau faktor yang di luar Pencangan kita Seperti hujan atau banjir Nah itu tentunya Nanti ada kebijakan Dari dosennya Apakah diganti Dengan hari yang lain Atau kan Kuliah secara online Ya Begitu ya Bisa dibahami ya Hanya lagi yang mau bertanya Silakan Cukup ya Baik Cukup ya Baik kita mulai Materi pertama Ya Lanjutan dari kontrak perkulian Yaitu Sejarah Manajemen Subraga Indonesia Baik Saya awali Sejarah Dari manajemen Subraga Indonesia Kita lihat Sejarah lahirnya Manajemen Subraga Indonesia Jadi Manajemen Subraga Indonesia Itu Sesungguhnya Sudah ada Sudah ada Awalnya Dari Dulu Mungkin belum Terkonsep Secara Piter Nah Awal-awalnya Itu Manusia itu Pastinya Berkelompok Atau Berorganisasi Kalau di adat Masyarakat Itu kan Ada ketua adat Sebenarnya Sudah Membentuk Satu Proses Managerial Satu proses Manajemen Karena disitu Ada Pemimpin Betul ya Ada pemimpin Ada pemimpin Atau Adat Di Kehidupan Organisasi Yang Telah Ada Seperti Misalnya Di bidang Pemerintahan Ekonomi Masyarakat Dibutuhkan Satu Kerja Selan Khusus Untuk Mengolah Sumber Daya Manusia Manusia Ini kan Unik Bukan Seperti barang Yang mudah Mengatur Kalau manusia Ini merupakan Makhluk Sosial Yang punya Perasaan Pikiran Dan keinginan Yang Tentunya Setiap orang Berbeda Untuk itu Perlu diatur Kalau diatur Tentunya Harus ada Satu Management Kalau secara Tradisional Itu namanya Management Secara tradisional Tidak tertulis Tapi ada Ada organisasi Di setiap Lompok Pasti ada Pemimpin Betul Di masyarakat Ada pemimpinnya Di satu Suku Ada pemimpinnya Di satu Daerah Ada pemimpinnya Di negara Pemimpinnya Bahkan Di kelompok Yang negatif Sejahat Pun juga punya Pemimpin Baik Ini tonggak sejarah Dari MSDF Tenggak sejarahnya Ini sangat penting Dalam menandai Perlakuan Sebenarnya manusia Adalah Pada saat Di dunia Revolusi industri Di Inggris Nah ini Awal Muasal Lahirnya Management Sebenarnya Manusia Jambai industri Ini tidak hanya Merubah Cara produksi Tetapi Juga penanganan Sumber manusia Yang berbeda Dengan sebelumnya Karena lahirnya Perusahaan-perusahaan Dan penggunaan Teknologi Kemudian Pengadaan Secara besar-besaran Dan Pemanfaatan Tenaga manusia Yang tidak sedikit Secara Masal Atau Bisa dikatakan Secara Umum Artinya Disbuat Secara padat Padat karya Padat karya Itu artinya Banyak menggunakan Tenaga Manusia Kalau padat modal Banyak menggunakan Modal Sampai sini Sampai sini Sebelum saya Berikutnya Ada yang mau ditanya Selamat Lanjut ya Sambil silahkan Nanti Ada yang mau ditanyakan Nah Keuntutan Munculnya Sebelum manusia Ini apa sih Ya Penggunaan Tenaga kerja Secara Besar-besaran Ini menuntut Pemilik perusahaan Ingin Memulai Memikirkan Gaji Atau Imbalang Atau Kompensasi Kemudian Memikirkan juga Penempatan Kemudian Perlakuan terhadap Karyawan Termasuk Sejahteraan Karyawan Nah Akhirnya Dibentuk Apa yang disebut Dengan Sekretaris Kesekretaris Kesejahteraan Atau Kesekretariatannya Nah Tugas utama Sekretaris Kesejahteraan Ini adalah Memikirkan Cara Ya Merumuskan Kebutuhan ekonomi Para pekerja Dan menjaga Para pekerja Untuk tidak membentuk Serikat pekerja Nah ini yang Perusahaan-perusahaan Itu sebenarnya Menghindari Terbentuknya Serikat pekerja Atau serikat buru Karena Kalau terbentuk Perkumpulan itu Tentunya akan Menuntut Ya Banyak Tuntutannya Akan Dilakukan Seperti Saat ini kan Sudah banyak Di Indonesia Ada serikat buru Bahkan nanti ada Hari buru Nasional Itu serikat buru Nah Kemudian Perkembangnya Manajemen Sumber daya manusia Ini Dalam Sekala besar Itu Adanya Manager Atau Pemimpin yang Tertinggi Di Satu Puncak Karir Organisasi Ini untuk Menangati Masalah Kesejahteraan Para pekerja Dia memikirkan Tentang Kesejahteraan Para pegawai Atau pekerja Sehingga Diperlukan Kesejahteraan Kesejahteraan Dengan kata lain Yang bisa dinyatakan Dengan Sekretar Kesejahteraan Yang menjadi Pelopor Keberadaan Tenaga Spesialis Yang menangi Pengolahan Sumber daya manusia Kalau kita Lihat Sekarang Dimodernisasi Itu namanya HRD Human Resource Development Ada HRD Setiap Perusahaan Kan ada HRD Itu yang Menangani Mulai Dari Perikutan Sampai Tadi Saya Materi saya Itu sampai Terakhir Adalah Pensiun Masa aktif Sampai Tidak aktif Saya lanjut Sejarah Perkembangan Sumberi manusia Ini menurut Para akli Ini telusri Dari Inggris dulu Ya Ketika itu Para buruh Atau tukang batu Atau tukang kayu Dan para pengerajin Organisasi Ini Mereka ada Dalam Serikat Sekerja Mereka Memiliki Serikat Sekerja Ini Untuk Memperbaiki Kondisi Mereka Yang selanjutnya Serikat Serikat Sekerja Ini Menjadi Pelopor Berdirinya Persekutuan Dagang Awal Awalnya Di Inggris Nah Perkembangannya Ini ditanggahi Dalam Revolusi Industri Di Inggris Itu Pada Abad Yang ke 18 Abad Ke 18 Ini Menjadi Dasar Dasar Dimulainya Industri Baru Yang komplek Dalam Revolusi Industri Jadi Saya Kerja Yang Sebenarnya Menggunakan Tenaga Manusia Mulai Diganti Dengan Tenaga Kuap Atau Tenaga Mesin Akibatnya Kondisi Kerja Pola Hukuman Sosial Dan Pembagian Kerja Berubah Secara Signifikan Serang Baik Saya Amali Sejarah Dari Manitemen Sumber Dia Manusia Kita Lihat Sejarah Terakhir Manitemen Sumber Dia Manusia jadi ini sebenarnya manusia itu sesungguhnya sudah ada ya, sudah ada awalnya dari dulu mungkin belum terkonsep secara detail gitu ya awal-awalnya itu manusia itu pastinya berkelompok atau ya berorganisasi ya kalau di adat masyarakat itu kan ada ketua adat ya, ini sebenarnya sudah memiliki satu proses manajerial satu proses manajemen karena disitu ada pemimpin ya, betul ya ada pemimpin ada pemimpin atau ketua adat ya nah di kehidupan organisasi yang telah lama ada seperti misalnya di bidang pemerintahan ekonomi, masalah kategoris dibutuhkan satu kerja secara khusus engkau memolah sumber daya manusia ya manusia ini kan unik ya bukan apa seperti barang gitu ya mudah mengatur ya kalau manusia ini merupakan makhluk sosial yang punya perasaan pikiran juga keinginan ya tentunya setiap orang berbeda-beda untuk itu perlu diatur kalau diatur tentunya harus ada satu manajemen ya manajemen kalau secara tradisional itu namanya manajemen secara tradisional mungkin tidak tertulis tapi ada gitu ya ada organisasi ya di setiap kelompok pasti ada pemimpin betul ya betul di masyarakat ada mungkinnya di satu suku ada pemimpinnya di satu daerah mungkinnya ada di negara bahwa juga ada imun gitu ya bahkan di kelompok yang negara imun sejahat pun juga punya awal pemimpinus baik ya ini tonggak sejarah dari MSDM ya tonggak sejarahnya ini sangat penting ya dalam menandai perlakuan sebenarnya Indonesia adalah pada saat imunnya revolusi industri di Inggris karena lahirnya perusahaan dan penggunaan enologi ya kemudian pengadaan barang secara besar-besaran dan pemanfaatan tenaga manusia yang tidak sedikit ya secara masal atau bisa dikatakan secara umum ya artinya dibuat secara padat ya penggunaan tenaga kerja secara besar-besaran ini menuntut pemilik perusahaan tinggi penempatan ya kemudian perlakuan terhadap karyawan termasuk kesejahteraan karyawan nah akhirnya dibentuk apa yang disebut dengan sekretaris kesejahteraan atau kesejahterian ya nah tugas utama sekretaris kesejahteraan ini adalah memikirkan cara ya merumuskan kebutuhan ekonomi para pekerja dan menjaga para pekerja untuk tidak membentuk serikat pekerja nah ini yang perusahaan-perusahaan itu sebenarnya menghindari terbentuknya serikat pekerja atau serikat buruh gitu ya karena kalau terbentuk perkumpulan itu tentunya akan menuntut ya banyak nuntutannya yang akan dilakukan ya seperti saat ini kan sudah banyak ya di Indonesia ada serikat buruh bahkan nanti ada hari buruh nasional ya itu serikat pekerja nah kemudian berkembangnya manajemen sumber dewa desaini dalam skala besar itu adanya manager ya atau pemimpin yang tertinggi ya di satu puncak karir organisasi ini untuk menangati masalah kesejahteraan para pekerja dia memikirkan tentang kesejahteraan para pegawai atau pekerja sehingga diperlukan kesejahteraan kesejahteraan ya dengan kata lain ini bisa dinyatakan dengan kesejahteraan kesejahteraan ya yang menjadi pelopor beradaan tenaga spesialis yang menangi pengelolaan sumber dari manusia ya kalau kita lihat di sekarang dimodernisasi itu namanya HRD ya Human Research and Development ya ada HRD setiap perusahaan kan ada HRD-nya ya nah itu yang menangani mulai dari perikutan sampai tadi saya materisa itu sampai terakhir adalah pensiun ya masa aktif sampai tidak aktif ya saya lanjut secara perkembangan sumber manusia ini menurut para ahli ya mereka ada dalam serikat sekerja ya mereka menggunakan serikat sekerja ini untuk memperbaiki kondisi mereka yang selanjutnya serikat-serikat sekerja ini menjadi pelopor berdirinya persekutuan jadangnya awal-awalnya di Inggris nah perkembangannya ini ditandai dalam revolusi industri revolusi industri di Inggris itu pada abad kerja olah hukuman sosial dan pembagian kerja berubah secara signifikan ya dari perang negara-negara maju seperti Amerika Serikat Jepang pada tahun 1920 sampai 1930 an keilmuan MSDM itu mulai muncul dan berkembang dengan pendekatan soft approach kemudian oleh Harvard Business School atau sekarang juga Harvard University sudah pernah dengar ya pernah ya sudah terkenal di dunia ya mana lebih menekankan pada sisi humanistik ya atau hubungan sesama manusia dengan ini menurut Business School ya membuka kan tentang MSDM dengan pendekatan khas approach ya dimana ada dua inti utama MSDM yaitu pengelolaan aktivitas dan pelaku secara perkembangan MSDM ini menurut para ahli menurut Patrick kemudian Frank Rivers kemudian Elkomayo dan Mary Parker Abraham Masuk dan Daudus M Dijur ya yaitu pertama seleksi kemudian menemukan metode kerja terbaik kemudian merancang sarana kerja yang cocok kemudian melatih motivasi karyawan kemudian mempersamakan manusia dengan mesin dan mesin akan bekerja baik jika diperlihara dan dilumasi dengan sebaik maksudnya ditawat kemudian dengan manusia manusia itu disediakan dengan kondisi kerja yang baik harus terlatih diupas secukupnya sehingga dia akan bekerja dengan sebaik itu menurut menurut Frank Gilbert dapat dianggap sebagai pencetus sistem manajemen memandang semua gerakan operasional satu dengan yang lain berkaitan khusus dilakukan secara sistematis menanggapi kenyataan bahwa tingkat produktivitas seseorang itu tergantung dari kepribadian dan lingkungannya dari penyampaian materi tentang sejarah manajemen sebudaya manusia tentunya ini adalah awal perkulian kita tentunya akan kita akan lebih dalami lagi dengan materi-materi lain namun pada kesempatan ini saya berikan kesempatan untuk bertanya ya buat adik-adik adik-adik mahasiswa yang tadi dari penjelasan sejarah di muslim manusia yang mungkin tertarik adik-adik ditanyakan saya bergilah siapa 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 namanya siapa 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 yang terpengar dianggap penting di arah sekarang apa ya baik dianggap penting atau perlu ya pada saat ini baik di dalam semua kegiatan kita baik di perusahaan atau kegiatan-kegiatan sosial di organisasi sosial pun perlu satu sistem manajemen ya manajemen itu yang mengatur dengan organisasi dan lain-lain manajemen sebenarnya manusia bagaimana mengatur manusia tentunya kalau di dalam perusahaan tadi dikatakan dalam pendapat para arti bahwa tentunya perlu perlu satu pemimpin untuk memberikan apa kesejahteraan kepada karyawan-karyawannya atau kesejahteraan anggota atau pegawainya apa sih kesejahteraan yang diberikan tentunya tidak terlepas dari kompensasi atau gajinya undianannya kemudian fasilitas-fasilitasnya hal-hal yang memang dianggap perlu saat kita mengoperasikan sistem baik mesin produksi ataupun hal-hal yang berkait dengan kegiatan organisasi perusahaan untuk manusia manusia itu kalau disusun dari struktural ada leader middle sampai nanti staffing para staff yang paling di bawah semua itu berkontribusi sama tidak ada yang lebih hebat tidak ada yang lebih penting semua penting seperti anggota tubuh kita ini ada mata tanah telinga ini satu struktur anggota tubuh kata mata saya paling penting kata tangan saya paling penting kalau saya pegang tidak bisa kata kaki saya paling penting kalau tidak ada kaki tidak bisa semua menyatakan kaitnya saling saling menunjukkan angkuis tetapi kalau di atas punya lupa dari satu management maka leader mengatur staff leader mengatur timnya sehingga ada instruksi atau pemandu arahnya kemana kalau di perusahaan ada oriented profit kita sama-sama menuju ke oriented profit dengan efisiensi dengan meningkatkan probabilitas yang tinggi dalam bekerja semuanya berkondri musik semua saling keterkaitan saling ketergantungan saling membutuhkan tidak ada yang tidak penting semuanya adalah penting harusnya itu pentingnya sebenarnya manusia managementnya kemungkinan ya saudara saudari oktak gimana cukup ya baik silahkan tanya jawab sudah kita lakukan ini merupakan kuliah kita perdana di pertemuan di komentar perpulian dan materi pertama selanjutnya kita akan lanjut di pertemuan yang berikutnya awal dari perpulian ini merupakan satu momentum buat kita untuk memulai segitanya saya ingin kalian aktif dalam perpulian baik tanya jawab cara pembelajaran ini bisa terjadi komunikasi sehingga kita saling memberikan masukan gitu ya baik demikian tadi berpulian kita yang pertama yaitu kontrak berpulian dan materi pertama yaitu sejarah management sumber dan manusia terima kasih antar segala perhatian dan semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya sampai ketemu lagi di minggu depan ya terima kasih saya Ari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati kemarin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati